Halo, selamat siang semua. Selamat datang di acara talk show Konstantin 2020 COVID-19 Anishian Back on Human Rights for Vulnerable People in Indonesia yang mengangkat tentang hak tenaga kesehatan dan juga passion COVID selama pandemi COVID-19 yang diadakan oleh Cium Saif Kowin Esha dan juga kenalkan nama saya Kotonada selaku uspada hari ini. Saya harap semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu mati protokol kesehatan di manapun kalian berada. Sebelum mulai acara kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Baik, tidak ada kata cukup dalam berdoa agar hari ini berjalan dengan lancar. Tentunya para peserta wajib untuk yang pertama merenam namanya sesuai dengan format yang telah ditentukan yaitu nama, garis bawah, asal, daerah. Kemudian para peserta wajib untuk memute mikrofonnya selama acara ini berlangsung agar acara hari ini berjalan dengan lancar. Tentunya para peserta wajib untuk mengisi evaluasi yang akan di-share melalui WhatsApp group dan juga Zoom setelah sesi talk show. Jika para peserta memiliki pertanyaan selama acara hari ini berlangsung, silakan untuk mengirimkan pertanyaannya melalui private chat Zoom kepada PJ pertanyaan Siti Salsabila. Saya ingatkan kembali, jika para peserta memiliki pertanyaan selama sesi tanya-jawab, silakan untuk mengirimkan pertanyaannya kepada PJ pertanyaan Siti Salsabila melalui private chat Zoom. Jika para peserta memiliki kendala selama join di Zoom ataupun kuota sudah penuh, silakan untuk bergabung melalui YouTube. Dan jika para peserta memiliki kendala selama acara hari ini berlangsung, baik di Zoom maupun di YouTube, silakan untuk menghubungi Panitia melalui admin WhatsApp group. Baik, pada hari ini kita kedatangan membicarakan hebat-hebat nih. Yang pertama yaitu Dr. Gia Pratama, selaku Kepala Departemen Emergensi Satgas COVID-19. Selamat siang, dokter. Baik, selanjutnya adalah dari Bapak Ahmad Fauzi, Selaku Survivor COVID-19. Selamat siang, Bapak. Baik, pada hari ini kita akan dipandu oleh moderator yang hebat nih, yaitu Kanakia Kaliruza Gurki. Selamat siang, Kanakia. Selamat siang, Korun. Terima kasih. Untuk CV Kanakia, saya akan membacakan sedikit terkait CV moderator kita pada hari ini. Boleh ditampilkan CV-nya? Baik, Kanakia Kaliruza Gurki atau Kanakia atau sering bisa apa sebagai KIA? Baik, Kanakia Kaliruza Gurki atau Kanakia atau sering bisa apa sebagai KIA? Kanakia Kaliruza Gurki atau yang sering bisa apa sebagai KIA? Lahir di Batam tanggal 2 Juli 2000. Ini ada beberapa nomor telepon dan juga email dan juga alamat dari Kanakia. Kanakia merupakan member dari Skorup Cinsa dan sekarang menjabat sebagai FNMC Nasional Skorup Nasional tahun 2020-2021. Ini ada beberapa edukasi dan juga pengalaman organisasi dari Kanakia. Bisa dibaca. Next. Ini juga ada beberapa achievement dan juga beberapa training-training yang Kanakia dapatkan selama ini. Kemudian untuk Kanakia juga merupakan Cinsa Sertifikat Trainer. Baik, kepada Kanakia tanpa menggur waktu, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Korun, atas waktunya. Sebelumnya, selamat siang. Saya sapa kepada Dr. Gia selaku narasumber hari ini. Juga kepada Kak Fauzi selaku narasumber hari ini. Perkenalkan, saya Nakia yang akan memimpin talk show pada siang hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan muriwet hidup atau kurikulum VT dari yang pertama, Dr. Gia Pratama. Baik, narasumber kita yang pertama adalah seorang Head of Emergency Satgas COVID-19. Dr. Gia lahir di Jakarta 31 Agustus 1989. Next. Kemudian untuk riwayat pendidikan, Dr. Gia sendiri, dimulai dari SD Islam Al-Ikhlas di Jakarta, kemudian dilanjutkan di SLTP Negeri 68 Cipete Jakarta, dilanjutkan di SMU Negeri 34 Jakarta, dan Dr. Gia menjalani kuliah kedokteran di Universitas Yarsi Jakarta. Untuk kegiatan non-formal yang Dr. Gia ikuti, boleh dibaca. Next. Selanjutnya, berikut adalah perjalanan karir Dr. Gia. Sebagai dokter IGD di tahun 2013, juga pengajar pemimbing persiapan UBGI, kemudian dosen FKRC dari 12 Maret 2012 sampai 2014, kemudian Dr. Gia juga menjadi dokter jaga klinik Dewi Gria sampai tahun 2013, kemudian juga dokter IGD RSU Multazam Medica dari 2014 sampai 2017, menjadi pembicara di beberapa seminar kesehatan, menjadi menerah sumber juga di acara kesehatan TV One, emergency doctor. Dr. Gia juga merupakan seorang manajer humas RS di Rumah Sakit Perikasi, dan sekarang Dr. Gia juga sebagai Head of Emergency Room dan Head of Hemodialysis and Outpatient Care. Next. Selanjutnya, saya akan membaca riwayat hidup atau kurikulum Vitae dari narasumber kita yang kedua, yaitu Kak Fauzi. Kak Fauzi sendiri lahir di Indramayu tanggal 17 Desember 1992, dan Kak Fauzi menjalankan studinya dimulai dari SD Negeri Pauman V di Indramayu, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 2 Indramayu, kemudian dilanjutkan di SMA PGRI 2 Indramayu, dan menjalani kuliah di Politeknik Negeri Bandung. Di Politeknik Negeri Bandung. Kemudian, Kak Fauzi ini merupakan riwayat salah satu pekerjaannya adalah karyawan PT Panasonic Global Indonesia. Next. Baik, terima kasih kepada Panitia. Selanjutnya nih, langsung saja kita sapa Dr. Gia dan Kak Fauzi. Selamat siang, Dr. Gia. Halo, apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Oke, selama ini saya hanya bertemu dokter, hanya sebatas Twitter nih dok. Sekarang kita punya kesempatan langsung. Iya, iya, ngobrol di sini. Ada Kak Fauzi juga ya? Iya, boleh Kak Fauzi menjumpai kita semua? Gimana? Boleh Kak Fauzi juga menyapa kita, mungkin memperkenalkan diri dulu Kak Fauzi? Halo, semuanya. Selamat siang nih buat mahasiswa. Mahasiswa, mahasiswa. Bukan saya juga jadi mahasiswa lagi. Oke, selamat siang Kak Fauzi. Jadi, hari ini kita akan berbincang-bincang kepada Dr. Gia selaku dokter yang juga menangani COVID-19 dan berbincang juga bersama Kak Fauzi selaku survivor dari COVID-19. Nah, baik. Saya izin memandu talk show hari ini ya, dok, kak. Iya, iya, Nekir. Siap. Iya, benar. Oke, jadi mungkin pertanyaan pertama nih ke Dr. Gia. Dok, boleh nggak sih dokter ceritakan atau dokter gambarkan sebenarnya bagaimana sih keadaan rumah sakit sekarang dalam menangani COVID-19 ini? Apakah waktu kerjanya tuh lebih lama daripada sebelum pandemi? Atau apakah tenaga kerja yang dibutuhkan lebih banyak? Boleh dokter ceritakan dok? Itu connection ya? Enggak. Suara kakak kedengeran enggak? Kedengeran? Kedengeran, dok. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saatnya saya mau cerita. Jadi, COVID-19 ini startnya tuh dari Jakarta Selatan, gitu. Tempat di mana rumah sakit kakak berada. Kasus pertama kalau ada diingat di bulan Maret, itu adanya di Jakarta Selatan. Dan setiga bulan sebelumnya kakak udah mantau kasus ini di Cina, gitu. Jadi bener-bener kakak sendiri well prepared, gitu. Kakak tahu apa yang kakak hadapi. Ternyata ekspektasi saya dan apa yang terjadi itu jauh lebih ekspektasi saya. Dari segi kesiapan rumah sakit baik Dinkes dan baik masyarakat dan semuanya. Jadi sempat keteteran awal-awalnya. Tapi seiring berjalannya waktu, kita terus membaik. Izin? Suarannya putus-putus ya? Enggak, dok. Jelas banget, dok. Tapi? Suarannya soalnya... Halo? Halo, dok. Gimana, bagian? Oke. Jadi, ini saya enaknya manggil dok atau kak ya, dok? Oh iya, sebenarnya saya mau request. Enggak usah manggil saya dokter Gia, karena adik-adik semua bukan pasien saya. Jadi ya, manggil aja kak Gia. Kita kan ngobrol-ngobrol aja di sini. Kita enggak ngomong bahas tentang terapi dan lain-lain, kak. Berarti saya izin ya, kak? Saya mau manggil... Atau udah juga boleh, bebas aja. Oh, oke. Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita santai aja ya. Enggak Gia. Kak Gia, mungkin tadi boleh dijelasin keteterannya itu gimana? Apakah dari perawatan, apakah dari ruangan, atau dari... Jadi, adik-adik harus bayangkan virus ini itu beda sama virus-virus yang pernah kita hadapi sebelumnya. Virus ini itu tidak semematikan HIV. HIV dari 100 pasien, 50% kemungkinan besar meninggal. Virus ini hanya 3-5% yang meninggal. Bahkan gejala beratnya hanya 20%. 80% sehat, sembuh. Bahkan 99% pasien kakak kalau di bawah 25 tahun dan di penyerta, sembuh. Masalahnya adalah apa yang berbeda dengan virus lain. Daya tularnya luar biasa. Daya infeksinya yang luar biasa. Kalau ada-ada yang berhubungan seksual sama pasien HIV, belum tentu kena. Beratus-ratus kali, mungkin kena. Tapi ngobrol sama pasien COVID aja, itu bisa ketular. Jadi, perjuangannya adalah melayani tapi tanpa tertular. Dan itu yang susah. Karena butuh APD, butuh ruang isolasi khusus. Siap pada awal-awalnya, hampir bisa dikatakan tidak ada. Menyampur semuanya. Cepat ya, kak. Nah, ngomong-ngomong tentang terinfeksi COVID-19. Boleh kak Fauzi ceritakan nih, kak. Bagaimana awalnya kak Fauzi terinfeksi COVID-19. Apakah kak Fauzi atau gimana, kak? Saya tuh punya pikiran kalau COVID itu enggak ada. COVID itu hanya bermainan pemerintah. Itu yang awalnya saya pikirin lah. Karena saya masih sempat untuk keluar kota kemana. Karena hobi saya juga kan traveling. Jadi, hobi traveling masih bisa keluar kota gitu pada saat pandemi. Kemarin sempat yang di lockdown itu. Saya kena di bulan Agustus. Jadi, Agustus itu saya di Bali. 14 sampai 23 di Bali. Jadi, teman saya di Bali itu ada nikah tanggal 17 Agustus. Saya datang untuk ke nikahan teman saya itu. Setelah itu, tanggal 19, kita ngopi-ngopi gitu. Saya udah ngerasa tuh dia. Dia batuk kering awalnya. Awalnya itu dia batuk kering. Depan saya, saya bilang, pakai masker lah gitu. Maksudnya, kita juga kan enggak enak juga kan kalau sesama teman kan. Itu tanggal 19, ngopi-ngopi. Tanggal 23, saya pulang ke Jakarta. Di pesawat, saya pesawat malam. Sorry, sebenarnya ini suara saya jelas enggak ya? Jelas banget, Kak. Soalnya ke saya pending nih kayaknya. Jelas, Kak. Kayak ada pantulang gitu suaranya. Boleh dilanjutkan. Jelas ya. Tanggal 23. Saya itu balik ke Jakarta sampai pesawat malam. Nah, di pesawat itu. Kita udah ngelain-ngelain di video. Pesawat udah ngelain di video. Maaf, Kak. Termute, Kak. Kak Fauzi, termute. Sampai mengigil tadi, Kak. Oke. Oke. Emang jujur tuh semalaman tuh. 23, 23 seharian. 24, karena saya jadwal WFO. Saya masih kerja, tapi saya masih kerja. Di atas di atas di atas di atas. Di atas di atas. Ternyata udah. Mereka udah. Menurut saya, udah nggak. Nggak bisa nih besok kerja gitu. tapi pagi-pagi sudah turun di kantor pun saya dicek ditembak suhu gitu normal, saya suhunya 35 kebetulan 35 kebetulan 25 jadi saya itu kan selang-seling masuk kerja jadi saya rasa itu saya di rumah saya di rumah itu pernah diare saya diare semalam 24 dari 24 malam itu eh 23 itu 23 saya pulang kerja itu saya udah mulai menggigi lagi tuh malam jadi dari malam itu sampai 24 siang itu saya kena diare buat balik ke WC 25 saya masih kerja malamnya itu aja terus pokoknya gejalanya sama saya gejala tipe 26 saya memberanikan diri yang dibilang ke kapal di kantor di kantor SR saya bilang SR memutuskan udah untuk cek lab dulu cek darah cek darah kakinya tipe karena emang gejalanya dia jalan tipe saya jalan 27 saya masih kerja tuh harus dikat ya dikat iya 27 pokoknya dikat itu posisi saya udah pucet di kantor saya masuk pucet udah udah ini aja rileks saya dikat itu yaudah kemungkinan besar kan sama tanggal 29 eh 28 saya di 28 karena waktu itu hari pucet hari juga saya saya karena waktu itu hasil itu yang paling cepat keluar 3 hari belum ada yang 1 hari jadi si pucet itu ngeluarin 3 hari kerja keluar di hari Rabu tanggal 2 September tanggal 3 saya udah bisa nah teman-teman saya yang termasuk pengantin baru yang itu kemarin yang saya dateng ke itu saya emang udah awalnya udah kirinya dari situ gitu pas saya bilang saya udah positif 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 info ke mereka mereka disep langsung hanya ada satu orang ya pengantin itu yang pengantin itu yang positif yang lainnya negatif udah karena saya udah emang udah udah ini dari dia kebetulan kalau saya ditangani di Jakarta saya di school kalau dia di Bali di Bali itu dia kasihan juga ngeliatnya kalau di Bali kalau di Bali saya menurutnya dia udah parah tapi masih sempat nanya obat dari saya karena di di Bali kalau enggak kalau enggak parah banget itu belum bisa masuk ke rumah sakit kalau di Bali tanggal 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 23 tanggal 3 September saya masuk di Wisma Atlix saya 9 hari di Wisma Atlix keluar keluar Wisma Atlix tanggal tanggal 12 tanggal 12 saya keluar sempat izin Kak tadi kan berarti ini udah proses sampai Kak Fauzi isolasi di Wisma Atlit berarti sebelumnya berarti dengan kakak positif COVID-19 berarti kakak sudah kakak percaya bahwa COVID-19 itu ada atau kakak masih sempat mengelak COVID-19 kalau sekarang kalau kemarin karena gejala yang saya yang saya alami itu benar-benar hilangnya ingat pencuman nah dari tanggal 24 itu ya dari 24 habis diare saya 25 nya itu begitu saya mau masuk kerja kok parfum gak bau gak wangi sabun gak bau waduh udah kacau kayu closing waduh ini udah parah nih closing oh ini yang baru kan yaudah ini aja udah udah ke arah sana pikirannya masuk kerja juga udah kacau lah pikirannya oke tahan dulu ceritanya Kak Fauzi nanti pertanyaannya berlanjut ke cerita Kak Fauzi nah tadi kan Kak Fauzi udah cerita nih perjalanan Kak Fauzi sampai ke Wisma Atlet nah kalau di Kak Gia sendiri gini apa sih yang Kak Gia rasakan bekerja sebelum pandemi dan sesudah pandemi kayak apa sih yang sangat terasa apakah situasinya yang hektik atau gimana Kak Gia mikrofonnya Kak Punten ya memang ruang emergency itu tiap hari berhadapannya dengan darah dan herban apalagi kondisi pandemi kayak gini ada lagi ketambahan satu tanggung jawab tidak membawa virus ke rumah itu dia jadi bener-bener kakak ketat banget prosedurnya karena kakak orang yang tidak percaya konspirasi sama sekali terserah jadi kalau mau percaya konspirasi atau enggak boleh tapi baik yang percaya atau yang tidak percaya semuanya yakin bahwa virus ini ada gitu dan emang ukurannya kecil banget ada di bayangin celah satu milimeter oke kebayangkan kalau celah satu milimeter itu bisa memuat 10 ribu virus masuk ke dalam satu milah itu saking kecilnya karena ukurannya itu 100 nanometer sedangkan gelombang terkesil cahaya yang bisa kita lihat itu 400 nanometer gitu nah kebayang enggak bisa pakai mikroskop cahaya yang di laboratorium adik-adik enggak bakal kelihatan butuh mikroskop elektron gitu kita makinnya pakai elektron baru kelihatan ada gitu makanya daya sebarannya luar biasa HIV untuk menyentuh angkat 70 juta pasien itu butuh puluhan tahun corona hanya 70 juta tahun eh 70 juta pasien hanya butuh bulanan saking cepatnya jebarnya berarti kan kakak harus jaga diri dan jaga keluarga di rumah yang beda jadi gimana mandinya jadi lebih sering banget sekarang di rumah sakit mandi pulang ke rumah mandi lagi semprot semprot istriku juga pulang aku semprotin nah kayak paling najis ke dunia itu yang beda nah kan tadi kakak bilang kalau emang di emergensi itu kita berhadapan dengan daerah dan air mata bagaimana sih sebagai kak Gia sebagai seorang dokter menyikapi memberi kabar ke pasien kalau dia positif covid gitu kayak jadi sejak Maret itu sejak pandemi berlangsung itu bener-bener ada tiga fase yang terus berulang gitu loh tiga fase ini terus berulang fase pertama itu adalah fase dimana kakak harus ngasih tau ke pasien bahwa dia ini positif covid itu kan berita yang gak gak gembira kan tapi gimana sarannya kakak bisa ngeyakini dia bahwa gak apa-apa kena covid ya udah udah takdir gitu loh dan harus yakin bahwa dia bisa sembuh karena 50% kesembuhan itu berasal dari keyakinan yang akan sembuhan yang fase kedua fase pas perawatan saat di ruang isolasi kan gak boleh ada keluarga gak boleh ada temen jadi kita kayak keluarga keduanya ngajak ngobrol sambil pakai baju semua smartphone gitu nah fase ketiga ini ada dua kemungkinan sembuh atau meninggal kalau sembuh aduh kakak happy banget ngasih kakak yang dirawat udah belasan hari tadinya sesep terus pulang sehat dadada ada pamit aduh rasanya gak usah dibayar jauh gak apa-apa dia cuma happy aja ngeliat tapi yang sedih itu kalau akhirnya meninggal gitu kan kakak harus telepon ke keluarganya harus kasih tau meninggal terus harus dibungkus pakai plastik pakai peti kayu yang hal yang bener-bener tidak wajar buat kita di Indonesia gitu biasanya kan pakai kain kafan gitu itu bener-bener mengguncang keluarga juga kan berarti kalau di rumah sakit tempat kakak bekerja kakak dan teman-teman sudah mencoba membangun situasi senyaman mungkin untuk pasien dengan positif COVID-19 bener ya kak? iya pasti ruangnya khusus disopasi oke selanjutnya nih saya Kak Fauzi boleh menyalkan kamera kak? oke nah sebelum saya ingin bertanya lebih lanjut tentang isolasi kakak di Wisma Atlet cuman sebelumnya ada video yang mau kita putar video tiktok kakak tentang proses di Wisma Atlet boleh Pak Nitya mengaparkan videonya sebentar ya kakak selamat menikmati di Wisma Atlet selamat menikmati Menatang dirimu hanya bayangan Tidak ada yang lebih baik Manakanlah hati, menggeliat, mengusik renungan Mengulang kenangan, saat cinta menemu cinta Suara sang malam dan siang seakan berlagu Dapat aku dengar, rindu-mu memanggil nama Jadi setelah karantina disini selama 8 hari Kita itu di swab test pertama Semoga kita semua hasilnya negatif dan bisa pulang ketemu keluarga Tapi ku takkan bisa jadikan dirimu kekasih yang seutunya mencinta Aku tak maafkan, ku harus pergi Tak suka dengan ini Aku tak bodoh Seperti kekasih-Mu yang lain Tuhan, maafkan diri ini Dia yang tiktokan, gue yang masuk FVP Ya ampun Ini video begini nih Kabarin ya guys, kalau gue masuk FVP Oke, terima kasih Panitia atas videonya Kak Fauzi, kayaknya dari pengalaman Kak Fauzi Lagunya sendu-sendu banget ya Selama positif COVID Di Wismatlit gimana Kak? Apakah fasilitasnya nyaman? Apakah pelayanannya juga membantu Untuk Kak Fauzi kembali semangat Boleh diceritakan Kak Tentang pengalaman di Wismatlit? Aduh Tadi saya jadi malu nih Sebenarnya di tontonnya sekarang Jadi Permisi Kak Boleh mikrofonnya didekatin Biar suaranya jelas ya Sorry Oke, terima kasih Kak Menurut saya tim si Wismat itu Semangatnya luar biasa Karena Banyak orang Yang punya pandangan terbeda Pada tim medis Kalau saya sendiri Karena teman-teman saya Kak, boleh dikerasin Kak suaranya? Saya atungin jempol deh Saya atungin jempol buat Tim medis di Wismatlit ya Nah dari pagi loh Dari pagi Siang Sampai malam pun Kalau kita ada apa-apa tuh Mereka langsung 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 tegak gitu Langsung gerak gitu Halo Jelas ya Jelas Dari saya masuk Wismat Itu di Emang agak lama sih Di awal di IGD sana Di Tower Penang Itu prosesnya agak lama Saya dapat kamar itu Masuk jam 6 sore Sampai Saya masuk kamar itu jam 3 pagi Prosesnya emang lama Sepengetahuan saya ya Karena waktu itu Saya posisinya Masuk pesanku Maghrib jam 6 Baru dapat kamar Jam 3 pagi Di sana ditangani Perjumpa siang Benar Yang Kayaknya kita ke pasien itu Tidak boleh ada yang stres Sampai Saya tiap hari itu Ada bimbingan Dari Psikolog Oke Iya Saya sendiri Kemarin Sempat bingung Kok cuma saya gitu Yang dapat bimbingan Psikolog Karena Teman sebelah kamar Itu gak dapat Bimbingan Di sana itu Ada beberapa yang dapat Bimbingan psikolog Saya juga gak paham ya Kriteria yang dapat Bimbingan seperti apa Oke Berarti Kak Fauzi Mendapatkan Kebutuhan yang cukup ya Kak Selama proses isolasi Di Wismatlet Betul Oke Mungkin Kak Giem Memenanggapi Kak Tentang proses isolasi tadi Iya Kebanyakan isolasi itu Awalnya itu yang susah Karena Pensortikannya itu loh Sama memastikan Tanda-tanda vital Khusus di Wismatlet Memang yang gejalanya Tidak berat Sedang sampai berat itu Di rumah sakit Di Wismatlet itu Gejala Tidak ada gejala Sampai gejala ringan Karena di sana Tidak diperlengkapi Alat-alat Bantu nafas Seperti ventilator Atau High flow nasal Kandung Mereka juga Akhirnya Kalau memperat Baru kita dirujuk Ke rumah sakit Rumah sakit Oke Berarti Kalau Dari yang saya dengar Sudah cukup Lengkap lah Fasilitas yang Untuk Isolasi Di Wisma Nah Kalau Bagaimana Perasaan Kak Gia Ataupun Kak Fauzi Melihat Ada Teman-teman yang sembuh Tapi ada juga Teman-teman yang Gagal Dari COVID-19 ini Boleh diceritakan Mungkin dari Kak Gia dulu Buat saya ini Belum berakhir Nah Gia Belum Kita gak tahu Sampai kapan Semua yang tadi kita bilang Cukup Wisma Atlet itu 4.500 Bahkan sebenarnya Total itu bisa 15.000 Masa kita mau penuhin Semua 15.000 Enggak dong Kalau sampai Wisma Atlet 15.000 Saya bayang Kondisi rumah sakit Rumah sakit Sekarang aja Penuh Gak ada tempat Saya sampai ICU penuh Alat-alat udah full Gak ada Gak ada tempat lagi Buat yang pasien Terbaru Sedangkan pasiennya Jujur Tambah banyak Ini kondisinya Lagi tambah banyak Perharinya Makin tambah banyak Sekarang Kakak Tiap 20 kali Minimal 2 sampai 3 itu positif Itu kan Positif Tidak tinggi Sekali berarti itu Dan gak tahu Sampai kapan Makanya kakak Mau bicara disini Tujuannya Jangan sampai Lengah Tetap disiplin Bener Bisa dirawat Bener bisa Tapi jangan sampai Kalau Dari Kak Gia Ada gak Dari penanganan COVID-19 ini Apa saja sih Hambatan yang Kakak temukan Mungkin di awal-awal Lumayan ini ya Kak Mungkin dari Alat perlindungan dirinya Atau bagaimana Kak Iya itu Menurut saya Malah Hal The least concern Paling rendah Yang paling Parah itu ya Kondisi nanti Kedepan saya Kedepan 2021 ini Itu jauh Mengerikan Dibanding Kalau Awal-awal Yang masih 300 Sekarang itu Sudah hampir sejuta Kita kan Kita sudah Naik terus Nah itu yang harus Lebih Saya tekankan Kak adik-adik Ayo Semangat Pencegah Oke Baik Terima kasih Kak Gia Nah kalau dari Kak Fauzi Setelah Dinyatakan Sembuh Kak Fauzi Ada Mengalami Hambatan gak Kak Seperti Teman-teman Kakak Gak mau Berkomunikasi Sama Kakak Lagi Atau gimana Kak Jadi ini Butuh Butuh Ini ya Butuh proses Untuk Mengembalikan Semua pertemanan kita Pasti semua Ada Cerita Ada yang Awalnya Ya Ya gitu Pasti semua orang Juga pasti Apa ya Mikirnya Gak mau Gak mau Deket-deket Sama pasien Yang Buka COVID Gitu Kan Ada juga Yang Ada juga Yang Udah Nerima Ya kalau Artinya Kalau Dokter Sudah Membolehkan Untuk Kita pulang Kan Itu artinya Kita sudah Sembuh Oh Oke Berarti Memang Proses ya Dari Tidak Menerima Sampai Menerima Lagi Keadaan Kak Fauzi Yang Sebenarnya Sudah Negatif COVID Mungkin Kalau Selanjutnya Menurut Kak Gia Bagaimana Tanggapan Kak Gia Berita yang Marak-marak Tentang Masyarakat Menolak Adanya Jenasah COVID Ada Tanggapan Gak Kak Gia Iya Kita semua Takut Masyarakat Juga kebahayaan Kita ngerti Kekhawatiran Mereka Tapi untuk Yang pulang Sembuh Itu ada Namanya City value Itu angka Tingkat Menularkan Jadi Kalau Di bawah 30 Itu masih Menular Dan Tidak Mungkin Dipulangkan Kalau Sekarang Di atas 35 Indikasi Sudah Boleh Pulang Karena Resiko Dia Menularkan Sangat Mencil Terus Sekarang Tempat Pemekamannya Khusus Jadi Tidak Perlu Awas Nah Karena Kita Bicara Tentang Hak Dan Tenaga Kesehatan Kegia Menurut Kegia Apa Sih Hak Atau Kewajiban Tenaga Bendis Yang Sering Sekali Tidak Terpenuhi Selama Penanganan COVID-19 Ya Hak Dan Kewajiban Itu Selalu Berjalan Beriringan Kita Kita Juga Tidak Bisa Menuntut Hak Tanpa Menjalankan Kewajiban Kewajibannya Tidak Membedakan Semua Tempat Harus Melayani Penuh Hati Walaupun Percaya Kita Semua Takut Resiko Tertular Sangat Tinggi Apalagi Kondisi Jumlah Sebanyak Ini Teman Kaka Bertumbangan Kena Kena Teman Kaka Kena Satu Meninggal Satu Lagi Di ICU Sekarang COVID Semuanya Mereka Semua Juga Di Gara Depan Itu Pedih Juga Jadi Hak Apa Yang Perlu Kaka Tentu Tentu COVID Juga Itu Hanya Kebaikan Pemerintahan Ya Terlindungi Tapi Ya Mau Gimana Namanya Juga Pandemi Selanjutnya Ke Kagia Apa Harapan Kagia Apakah Kagia Ada Pesan Bagi Masyarakat Yang Sangat Mendiskriminasikan Survivor COVID-19 Atau Pasien COVID-19 Kakak Nggak tahu Berita Dari Mana Ada Masyarakat Mendiskriminasi Kakak Kasih Tahu Masyarakat Edukasi Juga Bahwa Pasien Yang Dipulang Ke Rumah Sakit Sudah Tidak Menularkan Dan COVID-19 Itu Bukan Penyakit Sangat Nista Gitu Pandemi Gimana Kayak Flu Masih Nggak 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 Gitu Pokoknya Kalau Sudah Tidak Menularkan Bahkan Yang Sembuh-sembuh Itu Darahnya Sangat Berharga Untuk Donor Plasma Apalagi Kalau Yang Kondisi Gajalah Berat Terus Sembuh Waduh Darahnya Penuh Antibody Itu Plasman Bisa Didonorkan Malah Bisa Jadi Pahlawan Buat Melolongin Yang Sakit Lainnya Nah Kalau Dari Kak Fauzi Sendiri Ini Kak Mungkin Ada Pesan Untuk Teman-teman Supaya Tidak Lagi Bersikap Diskriminasi Kepada Para Survivor COVID-19 Apakah Kak Fauzi Available Menurut Kak Apa Harapan Kak Fauzi Supaya Tidak Terjadi Lagi Diskriminasi Kepada Teman-teman Yang sudah Dinyatakan Sembuh Dari COVID-19 Sebenarnya Ada harapan Atau Ada pesan Untuk Teman-teman Itu Di Mute Kayaknya Halo Mbak Iya Kedengeran Kak Ya Sorry Tadi Gimana Gimana Apakah Kak Fauzi Ada Pesan Untuk Teman-teman Untuk Tidak Lagi Mendiskriminasikan Pasien Yang Sudah Sembuh Dari COVID-19 Karena Yang Sudah Sembuh Dari COVID-19 Sudah Tidak Menularkan Boleh Micnya Didekatkan Kak Punten Iya Jadi Buat Teman-teman Yang Yang Temannya Sudah Pernah Merasakan Isolasi Kena COVID-19 Tolonglah Jangan Jauhkan Karena Saya Saya Sendiri Pernah Juga Dijauhin Rasanya Rasanya Kayak Kita Siapa Siapa Kalau Bisa Dirangkul Lagi Karena Itu Kan Kita Keluar Dari Rumah Sakit Aja Itu Banyak Persyaratan Banyak Banyak Persyaratan Yang Harus Kita Penuhi Contohnya Kayak Tadi Kata Kajia Nilai CT Saya Saya Waktu Itu Keluar Dari Wisdom Atlet Nilai CT Di Atas 35 Yang Artinya Kalau Nilai CT Di Atas 35 Itu Boleh Boleh Dipulangkan Tapi Dengan Catatan Saya Harus Isolasi Selama Satu Minggu Selama Satu Minggu Itu Isolasi Di Rumah Jadi Kalau Bisa Kalau Temannya Atau Saudaranya Atau Keluarganya Yang Sudah Pernah COVID Kalau Bisa Dirangkul Lagi Jangan Dijauhkan Terima Kasih Kaka Fauzi Berarti Pesannya Tadi Jangan Jauhin Teman-teman Survivor Dari COVID-19 Selanjutnya Kak Fauzi Kak Fauzi Dan Kak Gia Apa Yang Kak Fauzi Dan Kak Gia Bisa Sampaikan Kepada Teman-teman Yang Tidak Percaya Pada COVID-19 Apalagi Kak Gia Tadi Sepat Menyebutkan Ada Beberapa Orang Yang Percaya Konspirasi Bahkan Kak Fauzi Pernah Menjadi Pihak Tersebut Apakah Kak Fauzi Ada Tanggapan Seperti apa Fauzi Dulu Dokter Gia Dulu Oke Kak Gia Dulu Mungkin Mulai Ya itu Jadi Kepercayaan Mereka Asal Tidak Mempengaruhi Orang Lain Aja Buat Kak Yang Penting Masyarakat Tahu Bahwa Virus Ada Dan Jangan Menganggap Remi Kakak Selalu Bilang Gunakan Rumus Terserah Mempercaya Konspirasi Kalau enggak Gunakan Rumus Ini Rumus Ini Kakak Juga Membagikan KD Rumus Rumus R.I. Sama Dengan J.V. Dibagi I.T. R.I. Itu Resiko Infeksi J.V. Itu Jumlah Virus I.T. Itu Imunitas Tubuh Jadi Gimana Caranya Kita Menurunkan Resiko Infeksi Kita Harus Menurunkan Jumlah Virus Dan Menurunkan Jumlah Virus Ya Dengan 3M Itu Yang Pemerintah Gaung-gaungkan Masker Menjaga Jarak Mencuci tangan Tapi Yang sering Dilupakan Adalah Menjaga Intinya Ini Tugas Ada Daripada Mengurusin Konspirasi Daripada Mikiran Konspirasi Benar Atau Enggak Mendingan Sibuk Ningkatin Gitu Imunitas Tubuh Ada Gimana Cara Meningkatkan Imunitas Tubuh Cuma Tiga Nutrisi Yang Cukup Tidur Yang Cukup Olahraga Yang Gitu Tidur Minimal 6-8 Jam Sebelum Jam 11 Sudah Tidur Sebelum Jam Lima Sudah Bangun Makan Yang Cukup Vitaminnya Benar Mineralnya Benar Gitu Sama Olahraga Yang Cukup Kakak Lihat Kayaknya Kaum Rebahan Semua Kaum Duduk Depan Laptop Semua Makanya Ayo Olahraga Kalau Mau Olahraga Yang Diem Juga Boleh Adede Liri Di tembok Maju Kedepan Selangka Terus Duduk Di tembok Sampai Menahan Pot Terus Menit Sehari Tidak Terus Lumayan Tepakan Kalari Jadi Gitu Jadi Gak Masalah Jadi Menggunakan Poto Dede Lebih penting Meningkatkan Di Pintas Sampai Berarti Dari Kak Gia Daripada Kita Ngurusin Orang Dengan Teori Konspirasinya Di Twitter Kita Urus Diri Sendiri Ya Kak Buang Waktu Benar Buang Waktu Malu Oke Selanjutnya Apakah Kak Fauzi Ada pesan Untuk teman-teman Kakak Atau Masyarakat Sekitar Yang Masih Menganggap Ini Konspirasi Dari Pemerintah Apakah Kak Fauzi Ada Tanggapan Kalau Dari Saya Karena Karena Saya sudah Pernah Merasakan Jadi Saya Cuma Cukup Satu Aja Lu Tidak Mau Tinggal Di Apartemen Kemayoran Kalau Tidak Mau Ya Sudah Ikutin Aja Kata Pemerintah Sudah Kelar Itu Aja Terima Kasih Kak Fauzi Sebenarnya Ada Satu Ini Sebenarnya Pertanyaan Pribadi Saya Sendiri Menurut Kak Fauzi Dan Kak Gia Apakah Protokol Kesehatan Itu Berpengaruh Pada Untuk Menurunkan Angka COVID Di Indonesia Mulai Dari Kak Gia Dulu Berpengaruh Itu kan Kalau Dimasukin Kerumus Tadi Itu Masuk Menurunkan Jumlah Virus Kalau Dari Kak Fauzi Sendiri Saya Berpengaruh Karena Kalau 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 Di Dalam Negara Kalau Di dalam Grup Itu Ada Sepuluh Orang Kalau Kita Semua Pakai Master Kan Gak Ada Ada Yang Kena Berarti Dari Protokol Kesehatan Itu Tergantung Orang Yang Masing Apakah Masih 3M Atau Tidak Seperti Itu Selanjutnya Kalau Ada Kak Gia Apalagi Sebagai Tenaga Kesehatan Dengar Mitos Atau Mitos Tentang COVID-19 Bagaimana Kak Gia Merespon Ini hal tersebut Atau Misalnya Minum Setetes Minyak Kayu Putih Nyembuhin Kita Dari COVID-19 Boleh Kak Gia Merespon Terus Dari Pemerintah Sendiri Ada Kalung Anti COVID-19 Ya Yaudah Yang Yang Kaka Pertama Fokus Sama Diri Kakak Dan Keluarga Kakak Terus Kalau Mau Share Di Sosial Media Kasih Tahu Tentang COVID-19 Gimana Gak Semudah Itu Juga Tapi Yang Pasti Kakak Akan Pro Vaksin Kakak Akan Bantu Pemerintah Juga Untuk Sosialisasi Vaksin Bahkan Kakak Udah rapat Sama Dinas Kesehatan Jakarta 300 Vaskes Yang Ikut Itu Kita Siap Alurnya Karena Yang Vaksin Akan Jutaan Jadi Vaksin Yang Belum Ada Kita Siap Alurnya Gimana Jadi Pas Vaksin Datang Kita Gak Gagap Lagi Gitu Udah Ready Karena Ini Vaksin Baru Jadi Bener-bener Abis Disuntik Itu Gak Boleh Keman Dulu Pasin Selama 30 Menit Dipantau Dulu Apa Kondisinya Setelah Vaksin Gimana Oke Oke Pertanyaan Lagi Menurut Kak Gia Bagaimana Pandangan Masyarakat Yang Menganggap Tenaga Kesehatan Sebenarnya Yang Menyebarkan Covid Yalah Suka-suka Mereka Aja Ya Kita Juga Ketularan Gitu Dan Memang Kalau kakak Pikiran Ada Risiko Untuk Itu Makanya Kan kakak Mandi Sebelum Pulang Dan Mandi Lagi Setelah Sampai Rumah Yang Terakhir Pertanyaan Kepada Kak Fauzi Sebagai Seorang Survivor Apa Harapan Kakak Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia Untuk Penanganannya Puntan Kak Belum Kedengeran Ya Sorry Penanganan Covid-19 Di Indonesia Gitu ya Mbak Ya Untuk Pendepannya Ya Ya Kalau Kata Saya Gim Mbak Kayak Ngikutin Ngikutin Niatnya Nggak Ngikutin Protokol Jadi Apa Yang Dimin Pemerintah Yaudah Kita Ikutin Aja Jangan Sampai Kita Walaupun Udah Udah Pernah Kena Yang Udah Pernah Kena Kesana Kita Juga Bisa Aja Kena Lagi Makanya Kita Ikutin Aja Pemerintah Kayak Gimana Yaudah Kita Ikutin Itu Aja Oke Kalau Untuk Kak Gia Apakah Kak Gia Ada harapan Untuk Pemerintah Atau Mungkin Harapan Apa Apa Yang Kak Harapkan Dari Pemerintah Dalam Regulasi Penanganan Covid-19 Ya Kakak Sendiri Kemarin Bicara Di Acara Bank Indonesia Ke Salah Satu Direktur General Bank Indonesia Juga Cerita Kondisi Indonesia Berat Sekali APBN Itu Dari Pajak Itu Berkurang Jauh Banyak Jadi Pemasukan Pemerintah Tahun Ini Cuma Rp1.700 Triliun Pengeluarannya Rp2.700 Triliun Termasuk Memfasilitasi Wisma Atlet Yang Biayanya Luar Biasa Besar Dan Buat Membiayai Semua Pasien Covid Jadi Defisitnya Rp1.000 Triliun Ya Pemerintah Sudah Semaksimal Mungkin Tapi Semua negara Seperti ini Negara besar Apalagi Dan Dibanding Dengan India Yang Hancur Lepur Sekarang Dengan Amerika Yang Juta-juta Ya Masih Bersyukur Tinggal Di Indonesia Masih Oke Memang Mungkin Maksimal Segini Yang Mungkin Diperlukan Lagi Kita Butuh ICU Dan Butuh Ventilator Yang Banyak Tapi Kita Tahu Sendiri Harga Ventilator Satunya Bisa Milih Milih Jadi Yang Serba Salam Maka Ini Lebih baik Cegah Oke Berarti Dari Talkshow Kita Hari Ini Dari Dari Kak Fauzi Dan Juga Dari Kak Gia Intinya Adalah Kita Mencegah Gitu Yang Bisa Kita Lakukan Adalah 3M Itu Untuk Menurunkan Angka Jumlah Virus Yang Tertular Baik Nih Kak Gia Selanjutnya Akan Ada Sesi Tanya Jawab Dari Peserta Yang Sudah Saya Terima Akan Saya Bacakan Ya Kak Ingin Bertanya Ke Kak Gia Ke Dokter Gia Kak Apa Yang Membedakan Gejala Tipes Dengan COVID Sendiri Karena Tadi Kata Kak Fauzi Gejalanya Hampir Sama Gitu Kemudian Apakah Ada Efek Mungkin Ini Maksudnya Apakah Ada Gejala Lagi Kalau Pasien Sudah Sembuh Dari COVID 19 Boleh Kak Gia Menjawab Sebagai Dokter Jadi Jadi COVID Itu Virus Beda Banget Sama Bakteri Bakteri Itu Punya Rumahnya Sendiri Punya Dinding Sel Sendiri Dia Kalau Mau Masuk Tubuh Kita Itu Berantem Itu Ngerebutin Makanan Yang ada Di Tubuh Kita Karena Kita Banyak Makan Apalagi Ada Sering Manis Manis Itu Masalah Virus Tidak Begitu Dia Tidak Butuh Makanan Dia Ngerang Sel Tubuh Dia Masuk Kedalam Sel Tubuhnya Infiltrasi Kedalam Sel Tubuh Bukan Berantem Masuk Kedalam Sel Tubuh Sel Tubuh Mana Yang Bisa Dimasukin Sama Corona Sel Tubuh Yang Punya Reseptor ACE2 Nah Masalah Reseptor ACE2 Ini Ada Di Mana Mana Bukan Cuma Di Saluran Nafas Benar Paling Banyak Sel Sel Di Organ Paru Paru Sama Tenggorokan Kita Yang Banyak ACE2 Tapi Juga Ada Di Usus Tapi Juga Ada Di Hati Tapi Juga Ada Di Jantung Dan Di Otak Makanya Gejalanya Bervariasi Di Diare Mas Fauzi Ngomong Karena Memang Bisa Ngerang Usus Makanya Gejalanya Jadi Diare Makanya Keliatannya Kayak Tifes Ada Demamnya Ada Diarenya Ada Mualnya Kayak Tifes Kan Padahal Bukan Jadi Benar-benar Rancu Kadang-kadang Mirip Sama DPD Karena Trombosis Itu Juga Turun Makanya Diagnosis Utamanya Dengan Sweep Kenapa Sweep Sweep Itu Beda Sama Rapid Test Rapid Test Itu Adanya Diambil Darahnya Dilihat Ada Antibody Covid Kalau Sweep Tes Enggak Itu Langsung Nangkep Virusnya Kalau Memang Ada Virusnya Dan Virusnya Itu Nongkrongnya Ada Di Belakang Hidung Kita Sama Di Belakang Mulut Kita Makanya Pake Alat Mirip Sama Korekupin Cuma Lebih Panjang Dan Masukkan Hidung Kanan Hidung Kiri Baru Mulut Dia Ambil Disweep Terus Dilihat Pakai Teknik Namanya PCR Keliatan Kehilangan Indra Penciuman Yang Tidak Ada Di Tifas Gak Kecium Adiknya Mau Nium Apa Minyak Sampai Matuk Juga Kecium Berarti Kalau Misalnya Udah Gejala Demam Atau Menceret Menceret Sebenarnya Yang Bisa Kita Melakukan Untuk Menegakkan Swipe Kita Itu Swipe 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 Selanjutnya Ke Kak Fauzi Ada yang bertanya Gimana Keadaan Lingkungan Sekitar Kakak Setelah Kakak Positif Tapi Udah Sembuh Apakah Saat Kakak Diasingkan Terasa Galau Gitu Atau Gimana Oke Ini pertanyaan Yang Udah Sering Saya Dengar Jadi Gini Saya Itu Kan Tinggal Di Ngekos Saya Ngekos Saya Ngekos Saya Bilang Sama Di Sekitaran Itu Saya Pulang Kampung Jadi Takut 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 Nanti Masuk Jakarta Butuh SIKM Lagi Segala Macem Jadi Pas Aja Timingnya Kemarin Oke Berarti Emang Mereka Mereka Tau Kena 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 COVID Gitu Loh Yaudah Tapi Ya Tapi Ngerima Berarti Kan Mereka Yang Selama Ini COVID Itu Gak Ada Terus Salah Satunya Bapak Kos saya Aja Bilang COVID Itu Cuma Ini Pemerintah Anak Kosannya Aja Yang Udah Ada Yang Kena Gitu Padahal Di satu Lingkungan Yang Sama Gitu Ya Kak Iya Terima Kasih Pak Uzi Selanjutnya Ada Pertanyaan Ke K Menurut Permen KES Pasien OTG Yang Dinyatakan 10 hari Isolasi Mandiri Dinyatakan Sembuh Apakah Pasien Harus Swepe Berkala Terus Sampai Negatif Padahal Harga Swepe Lumayan Mahal Dan Sebenarnya Pasien Yang Telah Terkena COVID-19 Itu Apakah Bisa Reinfeksi Dan Bagaimana Kita Tahu Apakah Hasil Positif Itu Karena Reinfeksi Atau Virusnya Sudah Mati Oh Kakak Seneng Banget Ini Pertanyaan Berbobot Seneng Banget Jadi Gini Memang Virus Ini Daya Rusak Luar Biasa Daya Rusak Itu Berbanding Lurus Sama Jumlah Virus Jumlah Virus Kita Pasukan Kita Luar Biasa Bertarung Sama COVID-19 Orang Orang Yang Punya Imunitas Tubuh Tinggi Negatif Cepet Contoh Ibrahimovic Dan Atlet Ronaldo Cuma Tiga 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 Hari Empat Harilah Udah Kalah Virusnya Jadi Berpengaruh Imunitas Tubuh Kalian Jadi Bener Dijaga Jadi Kalau ada Yang kena Atau Siapapun Yang kena Dari WHO Sendiri Bukan Dari Kemenkes Cukup Isolasi Mandiri Selama 14 Hari Maksimal Habis Itu Dinyatakan Sembuh Bila Ada Bilanya Tidak Ada Gejala Gitu Karena Bila Ada Gejala Berarti Virusnya Belum Kalah Masih Ada Demam Naik Turun Belum Nyiung Itu Belum Kalah Virusnya Itulah Yang harus Diswipe Lagi Masih Ada Pasien Terlama Kaka 8 Minggu Baru Negatif Coba Dengan Gejala Yang Panjang Karena Punya Penyakit Penyertan Ada Diabetes Ada Hipertensinya Ada Asma Makanya Lama Jadi Tergantung Orang Yang Terus Benar Suap Itu Mahal Makanya Kalau Gak ada Gejala Sama Di Atas 14 Hari Gak Usah Suap Lagi Cuma Kan Secara Sosial Mereka Butuh Bukti Bahwa Kamu Sudah Sembuhkan Makanya Terpaksa Harus Suap Lagi Walaupun Gak Murah Tapi Suap Murah Pun Sekarang Sudah Di Jakarta Di Puskesmas Jadi Ada Suap Di Puskesmas Sudah Ada Penelitian Juga Ternyata Kekebalan Tubuh Kita Antibody Kita Hanya Bertahan Tiga Bulan Coba 120 Hari Drop Semuanya Itu Dari Ribuan Pasien 120 Hari Kemudian Gak ada Antibody Artinya Mungkin Reinfeksi Setelah Tiga Bulan Kalau Memang Daya Tahan Tubuh Lagi Tuh Berarti Kalau Tadi Tanpa Gejala Selama 14 Hari Udah Nggak Usah Swep Ya Dok Karena UHA Sudah Sembuh Jadi Kamu Ronsen Dada Tapi Hasilan Normal Selanjutnya Menyimpulkan Pertanyaan Yang Tadi Kecuali Ada Gejala Tetap Harus Disweb Dan Kalau Masalah Biaya Kepuskasas Yang Gratis Oke Berarti Sarannya Kalau Emang Merasa Mahal Berarti Ada Jalan Lain Kalau Jakarta Kepuskas Mas Ya Kak Ya Itu Gratis Di Jadwal Si Ngantri Oke Selanjutnya Pertanyaan Ke Kak Fauzi Apakah Selama Kakak Di isolasi Apa Kejadian Yang Paling Nggak Bakal Kakak Lupain Kejadian Kejadian Yang Yang Saya Nggak Bakal Lupain Adalah Ada Anak Kecil Masuk Wisma Atlet Sudah Itu aja Masih bayi Itu Bayi Makanya Saya Selalu ingetin Buat Kakak saya Kan Masih punya Anak kecil Saya selalu Ingetin Ke dia Ini loh Nggak mau Kan Anak Kepisah Sama Anaknya Saya Selalu Ingetin Ke Semua Orang Yang Punya Bayi Aja Oke Berarti Tadi Pengalaman Yang Paling Nggak Bisa Kakak Lihat Kakak Lupain Adalah Melihat Bayi Ada Di Wisma Berarti Bayinya Positif Terima Kasih Kak Fauzi Selanjutnya Pertanyaan Kepada Kak Gia Kak Ada yang Bertanya Apa Pembelajaran Diri Sendiri Yang Kakak Dapatkan Saat Menangani COVID-19 Ini Pelajaran Kerendahan Hati Buat Kita Semua Ada Satu Jasa Ternik Yang Boro-boro Punya Dinding Sel Bisa Memporandakan Tatanan Hidup Manusia Secara Kesehatan Secara Keuangan Memang Pandemi Ini Kakak Yakin Akan Dini Berbeda Tergantung Sama Orang Yang Menderitanya Untuk Orang-orang Yang Gara-gara Pandemi Ini Kena COVID-19 Jadi Pandemi Ini Akan Dini Sebagai Krisis Kesehatan Tapi Buat Orang-orang Yang Gara-gara Pandemi Kehilang Kerjaan Kehabisan Tabungan Bingung Mau Makan Dimana Bingung Mau Tinggal Dimana Maka Pandemi Ini Akan Dianggap Sebagai Krisis Keuangan Jadi Buah Si malakama Memang Buat Pemerintah Juga Kalau Saya Jadi Pemerintah Pasti Pusing Kalau Saya Ketatkan PSBB Reses Ekonomi Akan Makin Dalam Tapi Kalau Tidak Diketatkan PSBB Infeksinya Akan Meningkat Dimana Infeksi Meningkat Juga Arti Biaya Lagi Jadi Serba Salah Jadi Disinilah Kakak Belajar Bahwa Menjaga Kesehatan Itu Mahalnya Luar Biasa Jadi Kalau Ada Yang Mau Fokus Komitmen Menjaga Kesehatan Jaga Makanan Luar Raga Sekarang Berarti Dari Sini Kajah Diingatkan Lagi Kalau Emang Kesehatan Itu Mahal Banget Ya Ngomongin Tentang Tadi Kajah Sempat Menyebut Tentang PSBB Ada Yang Bertanya Apakah PSBB Ini Lumayan Membantu Atau Tidak Sampai Tarikan Nafas Dalam Sampai Terdengar Tarikan Nafas Yang Paling Efektif Itu Kayak Di Cina Semuanya Di Lockdown Satu Kota Jebret Tentara Yang Bagiin Makanan Selama Dua Minggu Itu Pasti Turun Cuman Kita Setengah Setengah Kita Nggak Punya Biaya Melakukan Itu Seperti Yang Negara Cina Punya Tiongkok Punya Ribuan Triliun Untuk Melakukan Itu Kita Dari Mana Uang Nggak Sanggup Juga Jadi Makanya Pemerintah Nyiapin Usma Atlet Nyiapin Pulau Galang Karena Pemerintah Udah Siap Yaudah Kena Banyak Gitu Jadi Setengah Setengah Kita Berarti Kita Bilang PSBB Banyak Membantu Juga Nggak Bisa Dibilang Gitu Juga Ya Nggak Maksimal Nah Selanjutnya Tadi Kakak Bilang Itu Kalau PSBB Diketatin Ya Resesi Ekonomi Makin Banyak Yang Pengaduran Jumlah Pengangguran Meningkat Kejahatan Meningkat Itu yang Kita Takutin Berarti Emang Sebenarnya Kita Nggak Bisa Hanya Melihat Dari Satu Aspek Ya Kakak Nggak Bisa Karena Banyak Aspek Yang Diperhitungkan Selan Selanjutnya Pertanyaan Kepada Kak Fauzi Nih Kak Ada yang Bertasian COVID-19 Seperti Apakah Pasien COVID-19 Sudah cukup Mendapat Hak Untuk Bebas Dari Diskriminasi Untuk Dilindungi Privasinya Dan Untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan Menurut Kakak Apa yang Kurang Dalam Apa yang Kurang Dalam Pelayanan Ini Untuk Memenuhi Hak Pasien Ya Mbak Kia Kalau Menurut Saya Nggak Ada Semuanya Sudah Sesuai Aturan Nggak Ada Yang Harus Saya Komentarin Oke Berarti Menurut Kak Fauzi Dari Tanaga Kesehatannya Sudah Sangat Cukup Membantu Ya Kak Dan Fasilitasnya Juga Cukup Selama Kakak Melakukan Isolasi Di Wisma Selanjutnya Ada Pertanyaan Ke Kak Gia Lagi Terkait Vaksin Sebenarnya Nih Pertanyaan Sebenarnya Vaksin Aman Nggak Dan Apakah Ada Dari Nakes Sendiri Yang Menolak Untuk Depot Vaksin Iya Makanya Kakak Selalu Bilang Keteman Kakak Bikin Vaksin Setengah Mati Susahnya Tapi Ading Jauh Lebih Susah Dibanding Bikin Vaksin Yaitu Meyakinkan Orang Divaksin Itu Jauh Lebih Susah Dibanding Bikin Vaksin Serius Beneran Karena Kita gagal Bikin Vaksin Dbd Kita gagal Bikin Vaksin HIV SARS Saja Nggak ada Nah Kenapa Kakak Sendiri Kakak Dikubu Yang yakin Vaksin Ini Berhasil Karena Baru Kali ini Satu dunia Bersatu Untuk Hal yang Sama Yaitu Bikin Vaksin Jadi Ini Kekuatan Daya Atau Resource Otak Uang Satu Bumi Ini Gitu Makanya Kakak Yakin Ini Berhasil Gitu Dan Di Tes Ini Kan Kakak Pantau Banget Fase Satu Fase Dua Fase Tiga Kak Lihat Banget Dan Hasilnya Membahagiakan Happy Banget Sama Hasilnya Ini Beneran Pencapaian Manusia Yang Terhebat Dekade Ini Yaitu Susah Vaksin RNA Ini virus RNA Susah Banget Dia Berubahnya Cepet Banget Dan Kalau Berhasil Dan Pandemi Ini Selesai Happy Banget Oke Berarti Dari Pandangan Kak Gia Sebagai Seorang Nakes Bahwa Vaksin Ini Ya Aman Gitu Karena Sebenernya Satu Dunia Sudah Bekerja Keras Untuk Membuat Ini Buat Apa Bikin Sesuatu Yang Membahayakan Satu Dunia Bener Gak Terus Amerika Meninggal Semua Gara-gara Pakai Vaksin Abis Rakyatnya 300 Juta Cina Abis 1 Miliar India Abis 1 Miliar Indonesia Abis 200 Juta Mengapain Maksudnya Definisi Tidak Amat Dari Mana Gitu Bener Gak Berarti Itu Hanya Keresahan Masyarakat Semata Normal Karena Mereka Gak Mantau Mereka Kecepatan Kalian Ya Karena Mereka Gak Mantau Uang Yang Dikeluarkan Untuk Ini Luar Biasa Besar Lebih Besar Dibanding Ngirimin Manusia Ke Bulan Waktu Tahun 60 Berarti Catatan Juga Untuk Teman Teman Disini Partisipan Yang Masih Ragu Tentang Vaksin Covid Ini Kagia Udah Memantau Nih Approve Approve Dan Dari Kementerian Ada Beberapa Yang Di Approve Kan Ada Yang Dari Pfizer Moderna Itu Dan Udah Start Di United Kingdom Di Inggris Itu Yang Mulai Pasien Pertama Vaksin Itu Usianya 92 Tahun Ibu Ya Ampun Masa Masa Takut Berarti Teman Teman Dengar Sendiri Kak Gia Seorang Dokter Nih Meng Approve Kalau Vaksin Ini Untuk Kita Gunakan Jadi Teman-teman Jangan Resah Lagi Nih Iya Memang Dari Pemerintah Sendiri Tidak Semuanya Gratis Yang Gratis Yang Dipuskes Mas Sama Di RSUD Nanti Bisa Daftar Sekian Puluh Juta 32 Juta Gratis Wow Dari Pemerintah Ya Sebenernya Kalau Kena Covid Pun Gratis Coba Siapa Pasien Yang Bayar Covid Hanya Pasien Covid Yang Sakit Tidak Punya Asuransi Bep Saja Tidak Cover Pemerintah Langsung Bayarin Dan Jumlah Uangnya Tinggi Sekali Satu Pasien Berapa Tergantung Lama Rawatnya Si Ya Kayak Biaya Makan Gitu Gitu Kan Di Wismat Satu Pasien Menghabiskan Berapa 9 Hari Misalkan Kayak Pasal Z Atau 14 Hari Oke Berarti Kita Dukung Ya Kak Vaksin Ini Sampai Kita Sendiri Dapet Iya Kalau Kita Minta Pak Jokowi Yang Duluan Gitu Vaksin Pasti Dia Mau Mungkin Pak Jokowi Dukan Contoh Ini Atau Gubernur Masing-masing Di setiap Daerah Menyontohi Kalau Di Jakarta Nggak perlu Karena Pak Anies Udah Kena Covid Oke Udah Salah Jadi Dia Nggak perlu Divaksin Udah Kena Dua-duanya Lagi Wakil Gubernur Juga Udah Kena Oke Selanjutnya Nika Bagaimana Ini ada yang Nanya tentang Gejala Klinis Bagaimana Dok Kalau Seseorang Dari kecil Sudah Suka Sekali Sesak Nafas Apakah Dapat Dikategorikan Dalam Gejala Covid-19 Gimana Kalau dari kecil Suka Sesak Nafas Kadang Sekali Sesak Nafas Jadi Nafasnya Dari Mulut Bukannya Kalian Sesak Nafas Kalau Ditolak Sesak Langsung Mungkin Pengalaman Ya Kak Atau Diputusin Aduh Sesak Lebih Sesak Daripada Covid Enggaklah Covid Berada Lagi Covid Dalam Jaka Waktu Sekian Hari Kerasanya 5-12 Hari Bukan Dari Tahunan Oke Berarti Untuk Teman Yang bertanya Tadi Beda ya Mungkin dia asma Mungkin dia asma Asma adalah salah satu Penyakit pemberat Buat Covid Oke Selanjutnya ada pertanyaan Untuk Kak Fauzi Mungkin tadi Sudah saya tanyakan Kaka Gia Kak Menurut kakak Bagaimana sih Tanggapan kakak terhadap Yang kemarin Pas awal-awal Ada berita tentang Penolakan Jenasah Covid Apakah Kak Fauzi sendiri ada tanggap? Aduh, saya emang nggak bisa nanggapin Mbak Kia kalau untuk yang masalah kayak gitu karena kan kita kan bukan next Mbak jadi saya nggak bisa berpendapat karena takut salah aja gitu loh yang harus berpendapat itu dokter Kia ya mungkin Kak Kia mau nyampein lagi nih Kak mungkin tadi teman yang berlanya kurang mendengar gitu untuk pertanyaan yang gini enggak, kalau di Kakak kan memang udah ada pemakamannya khusus gitu di Jakarta enggak tahu kalau di sana ada nggak sih? ada kan pemakamannya khusus? ada, Kak ya memang terpisah ya beberapa penggali kubur juga udah pada positif COVID gitu yang diponok rangon kemarin gitu memang luar biasa sih memang gini loh adanya-adanya virus ini tuh maksudnya dari mata, hidung, dan mulut dan virusnya tuh masih nempel di permukaan biasanya habis megang nggak setengaja ngusap-ngusap hidung lah masuk ke mulut lah atau ngucek-mucek mata ya masuk lah virusnya makanya sebenarnya gunanya masker itu bukan hanya menghindari adanya-adanya menghirup virusnya tapi menjaga muka adanya-adanya tuh dari tangan adanya sendiri jadi nggak megang-megang mulut gitu loh oke berarti emang sebenarnya udah ada gitu tempatnya jadi apa yang mesti ditolak iya apa yang mesti ditolak selanjutnya kalau di Cina itu masalahnya nggak ada pemakaman, Nakya di sana kan nggak ada pemakaman semuanya kremasi jadi mereka santai banget kremasi kan nggak mungkin ada virus tersebar kan muka kalian sendiri kan adanya juga mungkin lihat videonya bertrek-trek pot kremasi bekas jenazah itu oh iya tapi kalau di Indonesia kita cara biasa ya Kak mengugur tapi peringkatnya yang berbeda seperti itu oh ini mungkin ada yang bertanya nih Kak tapi pengulangan jadi apakah ada upaya pemerintah dalam menangani tindakan diskriminasi yang dialami oleh nakes dan pasien karena COVID-19 mungkin Kak Gia dulu mau menjawab nggak tahu aku Nak Gia aku bukan bagian dari pemerintah oke nggak tahu apa yang mereka sudah lakukan diinkes soalnya santai-santai aja sih dari dinas kesehatan ya soalnya kita fokusnya ke penyakitnya bukan ke sosialnya pokoknya fokus merawat aja ya Kak sementara itu sama ya mencegah lah mencegah dan merawat gitu untuk Kak Fauzi mungkin mau menanggapi Kak cukup ya Mbak Gia ya masalahnya yang yang dokter Gia aja nggak bisa ditanggapi oke berarti untuk penanya pertanyaan barusan sebenarnya mungkin belum ada jawaban dari pertanyaan tersebut baik sebenarnya dari talk show hari ini sudah selesai Kak Fauzi dan Kak Gia boleh saya minta call sing statement dari Kak Gia dan Kak Fauzi gitu mungkin ada kalimat terakhir yang mau Kak Kak sampaikan boleh dari Kak Fauzi dulu oke kalau dari saya buat teman-teman semua ikuti protokol kesehatan jangan sampai jangan sampai kayak saya tinggal di Wisma Atlet udah pokoknya pesan Kak Fauzi jangan sampai ke Wisma Atlet gitu ya terima kasih Kak Fauzi untuk hari ini selanjutnya Kak Gia boleh Kak closing statement ya dari Kak Gia buat adik-adik semua ini dicatat boleh diresati boleh Kakak ingin sampaikan pesannya juga buat Indonesia adik-adik termasuk bagian dari Indonesia gitu Indonesia jangan menyerah Indonesia jangan terah walau sekarang bertambah susah tetaplah istiqomah jangan mudah tersulut amarah kita terus berupaya sambil saling sedekah dengan terus bermunajah karena suatu saat nanti ini semua hanya akan menjadi sejarah untuk masa depan kita yang cerah oke baik berarti jangan cepat marah ya Kak terus sabar istiqomah untuk menghadapi ini karena pada akhirnya nanti berapa tahun kemudian ini hanya akan jadi sejarah ya Kak cerita buat anak-anak adik-adik semua baik terima kasih saya ucapkan kepada Kak Fauzi dan Kak Gia selaku narasumber untuk talk show hari ini selanjutnya akan saya kembalikan ke MC dan Kak Fauzi dan Kak Gia boleh tunggu stay sebentar lagi disini karena akan ada pembagian sertifikat online selanjutnya saya kembalikan ke MC terima kasih baik terima kasih banyak anaknya dan juga kepada narasumber kita yang hebat-hebat untuk selanjutnya adalah pengisian form evaluasi yang dapat diakses di link yang telah tertera di chat zoom maupun grup whatsapp untuk form evaluasi ini sebagai syarat dari e-sertifikat jadi saya ingatkan kepada para peserta untuk wajib mengisi link evaluasi yang tertera di chat zoom maupun grup whatsapp karena link evaluasi ini sebagai bentuk dari syarat untuk diperolehnya sertifikat untuk selanjutnya adalah penyerahan sertifikat yang pertama kepada narasumber pertama kita yaitu dokter Gia Pratama ya PJ dokum boleh dipandu baik kak saya pandu ya kak satu dua tiga oke terima kasih foto terima kasih terima kasih dokter Gia untuk terima kasih untuk sertifikatnya Nakia terima kasih welcome forever Nakia welcome forever kak baik untuk selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada kak Ahmad Fauzi kemudian PJ dokum boleh dipandu untuk fotonya ya kak Fauzi saya pandu ya kak satu dua tiga baik terima kasih kak Ahmad Fauzi dan juga PJ dokum untuk selanjutnya adalah penyerahan e-sertifikat kepada Kanakia Kaludia Gurki untuk PJ dokum bisa dipandu oh iya Kanakia aku pandu ya kak satu dua tiga terima kasih kak sama baik terima kasih Kanakia dan juga PJ dokum untuk selanjutnya adalah sesi foto bersama bagi para peserta boleh untuk on cam kameranya dan audionya tolong di mute baik selanjutnya saya serahkan kepada PJ dokum tolong dipandu oke para peserta diharap menyalakan kameranya oke saya mulai ya satu dua tiga terima kasih semuanya baik terima kasih atas PJ dokum untuk acara hari ini telah selesai kemudian saya ingatkan kembali sebagai syaratis sertifikat para peserta wajib mengisi evaluasi yang telah terhadap di chat zoom maupun grup whatsapp untuk acara hari ini telah selesai sampai di sini saya ucapkan juga terima kasih kepada para pembicaraan kita yang hebat-hebat kemudian kepada moderator kita yang sudah memandu kita dengan baik dan juga kepada para peserta yang sudah mengikuti webinar talkshow hari ini dengan baik saya harap dengan diadakannya talkshow hari ini dan juga webinar yang kemarin dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan para peserta mengenai hak tenaga kesehatan dan juga pasien covid selama pandemi covid-19 saya kotor dan selaku pada hari ini pamit undur diri terima kasih banyak semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dadah sampai jumpa terima kasih dokter dadah masih sehat-sehat ya semuanya sehat-sehat selalu kak kita saling doangin ya iya kak para peserta boleh untuk live zoomnya terima kasih jangan lupa teman-teman untuk daftar juga di webinar series kita yang kedua terkait hak-hak penyandang disabilitas selama pandemi covid-19 ini bisa langsung register aja di linknya melalui bit.ly slash constantin2 terima kasih